Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu akhidah akhlak Sebelumnya bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Nah sebelum kita belajar Mari kita berdoa dulu ya Kita tawasul Ila khadrati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashadi wa azbazi wa duriyadi wa ahli bayi dia jema'in Tumma ila khadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani Tumma ila khadrati Syekh Qiyai Haji Hasim Asari Tumma ila muasasah ta'limiyah kebansari Wasatatina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alaihim Wa iril mawbubi alaihim Wa labbalim Bismillahirrahmanirrahim Kita membaca syolah warna riyah ya Allahumma sholi sholatan Kamilatawwa salim salaman Ta'amman ala sayyidina Wa muhammadin illazi Tanhalu bihi al-uqadu Wa tanfaricu bihi al-qurabu Wa tukadha bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi al-rawaibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa sohbihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adati Kulli ma'lumillah Yuk kita Lanjutkan dengan Doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah Wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Waja'alni min ibadika sholikhin Amin ya rabbal alamin Amin Alhamdulillah Anak-anak Kita bisa belajar bersama lagi Pada pagi hari ini Bu guru mau menyampaikan Pembelajaran akidah akhlak Yaitu Adab bersin Dan menguap Nah KD yang akan kita capek Sudah Ditulis di dalam selet Kita lanjut Ya Adab bersin dan menguap Nah Ibadah ini tidak hanya dilakukan di dalam sholat atau puasa saja Nah ibadah ini adalah Hal yang diperintahkan Allah ya Dan dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah Salah satunya adalah Ibadah Yang kita lakukan Untuk Yaitu menjaga Adab Adab itu apa? Adab adalah etika Ya Tingkah laku Sikap Jadi Adab ini adalah Sopan santun Dan etika Seseorang Nah Sebagai orang Islam Kita harus menjaga Adab Yang sudah diatur Dalam Ajaran agama Islam Nah Islam mengajarkan Adab Mengenai bersin Dan menguap Nah Barang siapa yang melakukannya Maka Allah akan Memberikan Bahala Nah Jadi disini Ya Etika ketika bersin Yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Ya Ini Sudah Dicontohkan oleh Rasulullah Untuk diteladani Untuk ditiru kepada Umatnya Nah Allah ini lebih menyukai Orang yang bersin Daripada menguap Ya Dan ini sudah Sudah Disampaikan Ya Dalam hadis Yaitu Al-Bukhari Ya Hadis Nomor yang ke 5755 Yang artinya Bahwa Dalam hadis ini Sesungguhnya Allah Menyukai Bersin Dan Membenci Menguap Nah Jadi Bersin ini Sangat disukai oleh Allah Daripada Menguap Nah Bersin ini dapat Mendatangkan Fahala Dan memberikan Manfaat Untuk tubuh kita Saat Saat selesai Bersin Dan kemudian Mengucapkan Hamdalah Maka Kamu akan Mendapat Fahala Jika Jika ada Seseorang Yang mendengar Dan Melanjutkan Bacaannya Jadi Kalau ada Orang Bersin Mengucapkan Hamdalah Terus Ada Orang Mendengar Dan Dia Menjawab Yarhamu Kawah Nah Ini juga Orang Tersebut Juga Mendapat Fahala Nah Karena Bersin Ini adalah Dapat Mengeluarkan Racun Jadi Ketika Orang Bersin Ini Racun Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Bakteri Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Akan Keluar Nah Sehingga Orang Yang Bersin Ini Tubuhnya Akan Menjadi Sehat Dan Jauh Dari Penyakit Nah Disini Ibu Akan Menerangkan Bagaimana Ada Bersin Menurut Contoh Rasulullah Nah Marilah Kita Lanjut Nah Jadi Ada Bersin 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 Ini Adalah Terjadi Karena Kondisi Hidung Yang Mengeluarkan Udara Ini Disertai Dengan Suara Dari Mulut Biasanya Ya Nah Bersin Ini Terjadi Ketika Hidung Kemasukan Debu Atau Sedang Terserang Flu Atau Pilak Nah Jadi Adab Yang Kita Contoh Ya Dari Rasulullah Yaitu Satu Ini Tidak Boleh Mengeraskan Suara Saat Bersin Jadi Kalau Bersin Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Harus Dicegah Suaranya Sehingga Tidak Bersuara Ya Kemudian Yang kedua Menutup Wajah Dan Mulut Ketika Bersin Nah Hal ini Bisa Dilakukan Dengan Tangan Atau Kain Atau Tisu Jadi Kalau Kalian Sedang Bersin Tutuplah Dengan Tangan Tangan Kiri Kemudian Ini Dibalik Seperti Ini Jadi Gitu Ya Tidak Boleh Dengan Bersuara Jadi Boleh Juga Ditutup Dengan Tisu Atau Sapu Tangan Mengapa Kok Ditutup Karena Kalau Kalian Bersin Ini Bakteri Bakteri Yang ada Dalam Tubuh Kamu Itu Keluar Nah Kalau Tidak Ditutup Maka Bakteri Tersebut Akan Menyebar Kemana Mana Ya Nah Yang ketiga Adalah Tidak Menghadap Atau Tidak Berada Di Depan Orang Lain Jadi Kalau Kalian Sedang Berbicara Dengan Temanmu Ya Atau Dengan Orang Lain Maka Kalian Bersin Itu Kamu Tengok Ke Agak Miring Ke Kiri Jadi Begitu Ya Tidak Boleh Di hadapan Teman Atau Orang Lain Kalian Langsung Bersin Seenaknya Sendiri Lebih Baik Menunduk Atau Memalingkan Muka Kesamping Kiri Nah Yang Keempat Adalah Saat Selesai Bersin Bacalah Bacaan Yaitu Dengan Suara Yang Tidak Keras Alhamdulillah Gitu ya Jadi Begitu Kalian Bersin Kalian Mengucapkan Alhamdulillah Gitu ya Nah Apa artinya Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Tuhan Seluruh Alam Nah Saat Mendengar Orang Lain Bersin Dan Mengucapkan Hamdalah Maka Kita Wajib Ya Wajib Mengucapkan Yarhamu Kau Allah Yarhamu Kau Ya Jadi Kalau ada Orang Bersin Ya Orang tersebut Mengucapkan Hamdalah Nah Ketika kamu Mendengar Orang Mengucap Hamdalah Maka Kamu Menjawab Yarhamu Kau Apa artinya Segala Segala Semoga Semoga Memberi Rahmat Kepadamu Ya Jadi Semoga Allah Memberi Rahmat Kepadamu Nah Kemudian Orang Yang Bersin Tadi Ya Menjawab Yahdi Kumu Semoga Allah Memberi Petunjuk Kepadamu Ya Jadi Ini Adab Adab Bersin Nah Yang Kelima Yaitu Jika Seseorang Yang Bersin Tidak Mengucapkan Hamdalah Maka Kalian Tidak Usah Mengucapkan Yarhamu Kau Jadi Kalau Orang Bersin Tidak Mengucapkan Hamdalah Kalian Tidak Usah Mengucapkan Yarhamu Yang Keenam Apabila Seorang Bersin Lebih Dari Tiga Kali Maka Kalian Tidak Perlu Dijawab Dengan Ucapan Yarhamu Kau Jadi Apabila Seseorang Bersin Lebih Dari Tiga Kali Maka Kalian Tidak Usah Mengucap Yarhamu Kau Cukup Yang Pertama Saja Orang Tersebut Mengucapkan Alhamdulillah Baru Kalian Mengucapkan Yarhamu Bawah Nah Jika Bersin Itu Saat Kamu Sholat Maka Kamu Tetap Mengucapkan Hamdallah Atau Alhamdulillah Atau Tahmid Tapi Dengan Suara Pelan Nah Dan Orang Yang Mendengarkan Tidak Tidak Wajib Untuk Menjawab Karena Dalam Sholat Nah Ini adalah Adab Bersin Nah Sekarang kita lanjut Adab Menguap Nah Apa Menguap itu Menguap Adalah Membuka mulut Dengan Mengeluarkan Nafas Saat Mengantuk Atau Kelelahan Nah Jadi Kalau Kalian Mengantuk Atau Kelelahan Biasanya Kalian Menguap Ya Nah Ini Dalam hadis Ini mengatakan Bahwa Menguap Adalah Hal Yang Tidak Disukai Oleh Allah Karena Apa Karena Datangnya Dari Setan Jadi Orang Yang Menguap Itu Allah Tidak Menyukai Nah Untuk Itu Kalau Kalian Merasa Ngantuk Mau Menguap Maka Dicegah Cegahlah Dan Menguap Ini Seperti Pada Hadis Bukhari Nah Dan Ada pun Menguap Hanyalah Berasal Dari Setan Itu ya Jadi Nah Bagaimana Adab Menguap Dalam Ajaran Agama Islam Kita Ini juga Diatur Nah Adab Yang Bisa Dilakukan Saat Menguap Adalah Satu Disunakan Untuk Menahan Jika Ingin Menguap Jadi Ditahan Kemudian Menahan Suara Yang Keluar Dari Mulut Saat Menguap Tidak Boleh Menguap Ngantuk Tidak Boleh Jadi Harus Ditahan Suaranya Kemudian Menutup Mulut Saat Menguap Dengan Tangan Atau Pakaian Seperti Tadi Tangan Kiri Dibalik Begini Sambil Menoleh Ke Kiri Seperti Bersin Tadi Nah Juga Dianjurkan Untuk Membaca Ta'awud Bacaan Ta'awud Itu Bagaimana A'udzubillahimina Syaitoni Rojim Atau Dengan Membaca Istighfar Astaghfirullahal Azim Kemudian Bisa Dilanjutkan Dengan Lahaw Wala Kuwata Ila Billahil Ali Al-Azim Jadi Kalau Kalian Merasa Ngantuk Mau Menguap Maka Dicegah Dicegah Ditahan Kemudian Usahakan Tidak Mangat Karena Kalau Ini Mangat Maka Akan Dimasuki Setan Kemudian Ditutup Dengan Tangan Kiri Kemudian Agak Menoleh Ke kiri Sambil Menguap Maka Membaca A'udhu A'udhu Bila A'udhu Bilaim A'udhu Bilaim A'udhu Bilaim Boleh Dilanjutkan La Haulah Wala Kuwata Ila Bilaim Al-Azim Nah Mungkin Ini Pembelajaran Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Anak Anak Bisa Meniru Adab Menguap Dan Adab Bersin Sesuai Dengan Apa Yang Telah Dicontohkan Oleh Rasulullah Ini Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Kalian Sudah Tahu Cara Menguap Cara Bersin Menurut Ajaran Rasulullah Maka Kalian Juga Harus Menerapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Semoga Ilmu Yang Disampaikan Pada Pagi Hari Ini Mendapat Berkah Dari Allah Dan Mendapat Ilmu Yang Bermanfaat Fidini Wadun Yawal Akhirah Nah Mari kita Tutup Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dengan Doa Akhir Belajar Surat Al-Asr Sikapnya Yang Bagus Berdoa Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu lagi Pada Pembelajaran Berikutnya Tetap Semangat Belajarnya Jaga Kesehatan Belajar Yang Rajin Supaya Kalian Tambah Pinter Selamat Berjumpa Lagi Terima kasih Atas Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh